Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang co-friend lihat pada layar. Di sini kita lihat ada nilai tes bahasa Inggris dari 30 siswa ya. Nah, di sini ada 3 soal nih. Di sini yang pertama itu kita diminta untuk mengurutkan data tersebut dari yang terkecil. Nah, di sini pertama-tama kita hitung dulu nih. Yang nilainya 5 itu ada berapa, yang nilainya 6 ada berapa, sampai yang nilainya 9 itu ada berapa sih? Nah, kita hitung ya di sini. Yang nilainya 5 itu ada sebanyak 3 orang ya. Lalu setelah itu yang nilainya 6 kita hitung ada sebanyak 8. Lalu yang nilainya 7 ada 7. Lalu yang nilainya 8 ada sebanyak 7. Lalu yang nilainya 9 ada sebanyak 5 orang. Nah, sekarang di sini karena kita sudah tahu banyaknya siswa yang mendapatkan setiap nilai, berarti di sini tinggal kita tuliskan secara berurutan. Nih, yang pertama adalah yang nilainya 5 ada 3. Jadi, kita tuliskan 5 sebanyak 3 kali. Lalu yang nilainya 6 ada 8. Berarti kita tuliskan angka 6 sebanyak 8 kali. Lalu yang nilainya 7 ada 7 kali. Lalu yang nilainya 7 ada 7 siswa. Berarti kita tulis sebanyak 7 kali. Lalu yang nilainya 8 ada 7. Lalu yang nilainya 9 ada sebanyak 5. Sehingga apabila data tersebut diurutkan dari yang terkecil seperti itu ya, co-friend. Nah, sekarang soal yang B nih kita diminta untuk menuliskan yang nilainya terkecil dan nilainya terbesar. Nah, di sini kita tahu ya yang nilainya terkecil itu yaitu yang angkanya paling kecil. Betul, yaitu 5 ya. Berarti kalau yang nilainya terbesar? Iya, betul sekali yang nilainya paling besar ya, yaitu 9. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang terakhir nih, yaitu soal yang C. Di sini modus dari nilai rata-ratanya itu berapa sih? Nah, di sini pertama-tama kita hitung modusnya dulu ya. Di sini modus itu adalah data yang paling sering muncul. Di sini berarti kita lihat yang siswanya paling banyak. Iya, betul sekali. Berarti yang nilainya 6 ya ada sebanyak 8 siswa. Berarti kita tahu modus data tersebut adalah siswa yang mendapatkan nilai 6. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya nih. Nah, di sini pertama-tama kuncinya kita akan cari jumlah datanya dulu. Nah, jumlah data itu kita dapatkan dengan mengalihkan nilai siswa dengan banyak siswanya. Nah, di sini jumlah data yang pertama adalah 5 dikali 3 15, yang kedua adalah 6 dikali 8 48, 7 dikali 7 49, 8 dikali 7 56, dan 9 dikali 5 adalah 45. Nah, sekarang kita akan menghitung total jumlah datanya. Di sini kita jumlahkan semua angka yang berada di dalam kotak berwarna hijau ya. Nah, di sini Cofriend bisa latihan menghitungnya di rumah dan kita dapatkan hasilnya adalah 213. Nah, sekarang kita akan hitung total banyak siswanya. Kita jumlahkan semua bilangan yang berada di dalam kotak berwarna merah muda. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 30. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini baru kita akan hitung nilai rata-ratanya nih. Yaitu total jumlah data dibagi total banyak siswa, yaitu 213 dibagi dengan 30. Kita hitung bareng-bareng ya. Kita cari 30 dikali berapa yang hasilnya mendekati 213. Betul, jawabannya adalah 7 ya. Lalu 7 dikali 30 adalah 210. Kita kurangi sisanya adalah 3. Lalu 3 dibagi 30 tidak bisa, jadi kita pinjam 0. Dan karena kita pinjam 0, berarti kita tuliskan koma pada hasilnya. Lalu setelah itu di sini kita hitung 30 dibagi 30, hasilnya adalah 1. Lalu 1 dikali 30 adalah 30, kita kurangi sisanya sudah 0. Sehingga kita tahu nilai rata-ratanya adalah 7,1. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai loh gajian soalnya. Semoga kofren paham ya. Semangat terus kofren! Selamat menikmati! Selamat menikmati!